Intro Pemerintah dan DPR RI sepakat mengubah pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup untuk awak media Pimpinan DPR RI dan pemerintah diwakili Menkopol Hukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Menkum Hamya Sonalawli, Mindagri Tito Karnavia, Menpan RB Cahyokumolo, serta Mensesnek Pratikno membawa surat dari Presiden Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, RUU BPIP ini berbeda dengan RUU HIP yang menjadi polemik di masyarakat Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP Yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan Presiden Yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP Wakil pemerintah atau utusan dari Presiden yang ditimpin Pak Menkopol Hukam Untuk bisa menyerahkan konsep BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Sebagai masukan kepada DPR untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas bersama Atau mendapatkan masukan dari masyarakat Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila Yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan Presiden Yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 bab dan 17 pasal Berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya Sekali lagi saya sampaikan hanya membuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi Dalam konsideran mengingat juga sudah terdapat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Tentang pelarangan PKI dan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan Sekali lagi tidak akan segera dibahas Tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut DPR bersama pemerintah akan membahas RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut Apabila DPR dan pemerintah sudah merasa mendapatkan masukan yang cukup Dari seluruh elemen anak bangsa Sehingga hadirnya, rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini Menjadi kebutuhan hukum yang kokoh bagi upaya Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selanjutnya, DPR dan pemerintah berharap Agar setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR ini Segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini Terkait dengan rancangan undang-undang HIP Sudah dapat kita akhiri dan kita kembali hidup rupun dan damai Serta kompak bergotong royong melawan pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya Sementara itu, Menko Polhuka menyatakan pemerintah menolak dua poin isi RUU HIP Yang pertama terkait tab MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1966 Tentang ajaran komunisme, markisme sebagai konsiderans Dan yang kedua terkait dengan Trisila dan Eka Sila Isi rancangan undang-undang ini Memang dulu merespon perkembangan masyarakat Tentang ideologi Pancasila Sehingga kami di dalam rancangan undang-undang ini menyatakan Seperti disampaikan ini pada bukuan tadi Kalau kita bicara pembinaan dan penyelenggaraan di dulu di Pancasila Maka tab MPRS nomor 25 atau nomor 26 Itu harus menjadi pijakannya Salah satu pijakan penduduknya Itu ada Dalam RUU ini menjadi menembang bukir dua Sesudah undang-undang dasar Menembangnya bukir dua itu Tab MPRS nomor 25 tahun Rumusan Pancasila Kita kembali apa yang dulu Dibacakan oleh Bumi Karmut Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 Yaitu Pancasila Yang sekarang terkuang dalam pembukaan Dengan memilih maksila Dalam satu kesatuan makna Dan satu tarikan nafas pemahaman Nah Ini adalah satu sumbang saran Dari pemerintah kepada DPR Dan tadi kami bersepakat ini akan dibuka Sebuah-buah masyarakat yang ingin Dipartisipasi, membahasnya Dan mengkritisinya Silahkan Nanti kami bersepakat juga Nanti akan segera dibuka ini Dokumen terbuka Nanti bisa diluat di website Yang di DPR Itu Dan Tadi kami tekankan Bahwa soal Pancasila Yang kita pakai secara resmi Itu disini kami canturkan Di dalam bab 1 Pasal 1 Bahwa Pancasila itu adalah Ketuhanan yang mansa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerayakan yang diimpin Fikmat kebijaksanaan Dalam permusauan Tanpa wakilan Keadilan sosial Berdiri seluruh rakyat Indonesia Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!